Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran matematika kelas 7 semester 2 hari ini kita akan belajar tentang hubungan antarsudut sebelum kita mulai belajar tentang hubungan antarsudut yuk ingat kembali tentang pengertian sudut sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit atau bersekutu perhatikan gambar sudut berikut ini disini nampak sudut BAC atau sudut alpha atau sudut A bagian-bagian dari sudutnya yang pertama adalah titik A disebut titik sudut kemudian ada kaki sudut yaitu garis AB dan garis AC kemudian ada yang disebut daerah sudut yang ini ya, yang daerah alpha sudut pada gambar di atas dapat diberi nama sudut A ya, sudut A atau sudut alpha atau sudut BAC ya, tiga huruf kapital BAC atau sudut CAB CAB tentunya titik sudutnya disimpan di tengah-tengah nah, hubungan antar sudut apa saja yang akan kita pelajari ada tiga hubungan antar sudut yang pertama adalah hubungan sudut-sudut saling berpelurus kemudian yang kedua yaitu sudut-sudut saling berpenyiku yang ketiga sudut-sudut saling bertolak belakang baik tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi kita akan bahas satu per satu bahasan yang pertama yaitu tentang sudut-sudut saling berpelurus agar ananda lebih memahami apa itu sudut-sudut saling berpelurus perhatikan kegiatan berikut yang pertama gambarlah sudut 110 derajat dan 70 derajat seperti di bawah ini ini yang pertama adalah sudut 110 derajat masih ingat ini namanya sudut tumpul kemudian sudut 70 derajat ini namanya sudut lancip kemudian yang kedua kita dekatkan kedua sudut tersebut sehingga salah satu kaki sudutnya berimpit yang pertama ya sudut A O C besar 110 derajat kemudian sudut B O C kita dekatkan sehingga kaki sudut O C berimpit nah seperti ini apakah Anda bisa melihat apa yang terjadi ya pada gambar di atas terlihat bahwa sudut A O B membentuk sudut lurus masih ingat apa itu sudut lurus ya sudut lurus besarnya berapa 180 derajat dengan demikian dapat dikatakan sudut A O C dan sudut C O B saling berpelurus karena jumlah sudut A O C tambah sudut C O B sama dengan 110 derajat tambah 70 derajat sama dengan 180 derajat Maka kesimpulannya adalah dua sudut dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen jika kedua sudut itu berjumlah 180 derajat berdasarkan dari gambar maka kita bisa tuliskan dalam bentuk rumus sudut sudut O C tambah sudut A O C sama dengan 180 derajat sekali lagi sudut B O C tambah sudut A O C sama dengan 180 derajat jika dua sudut itu saling berpelurus nah sudut B O C ini merupakan sudut pelurus dari A sudut A O C begitu pun sebaliknya sudut A O C sudut pelurus dari sudut B O C baik kita masuk ke contoh soal satu tentang hubungan sudut-sudut saling berpelurus nomor satu berapakah sudut pelurus dari sudut 35 derajat penyelesaiannya misalkan sudut pelurusnya dari 35 derajat itu sama dengan alpha ya maka alpha tambah 35 derajat sama dengan 180 derajat maka alpha sama dengan 180 derajat kurangi 35 derajat sama dengan 145 derajat jadi sudut pelurus dari sudut 35 derajat adalah sudut 145 derajat nomor dua tentukan nilai X pada gambar berikut ya sini ya ada 60 derajat 2X sama 50 derajat penyelesaian dari gambar tampak sudutnya saling berpelurus sudut 60 derajat sudut 2X sama sudut 50 derajat maka bisa kita tuliskan 60 derajat tambah 2X tambah 50 derajat sama dengan 180 derajat kita selesaikan tolong ingat kembali tentang aljabar ya berarti bagaimana untuk mencari X nya ya betul kita tulis 2X di ruas sebelah kiri 2X sama dengan 180 derajat nah 60 derajat dipindah ruas ke kanan berarti kurangi 60 derajat kemudian ini plus 50 nya pindah juga ruas jadi kurangi 50 derajat 2X sama dengan kita selesaikan 80 kurangi 60 kurangi 50 sama dengan 70 ya 2X sama dengan 70 derajat pertanyaannya yang ditanya adalah X saja berarti X sama dengan 70 derajat dibagi 2 sama dengan 35 derajat jadi nilai X pada gambar di bawah ini adalah 35 derajat nomor 3 besar sudut ADB pada gambar di bawah adalah sini ada sudut ADB yang mana ADB baik ADB ADB berarti ADB yang ini ya yang ibu kasih tanda gambar seperti ini nah berapakah besar sudutnya disini 2X tambah 30 derajat X nya berapa maka X ini perlu kita cari terlebih dahulu baik penyelesaiannya karena kedua sudut ini sudut ADB dan sudut BDC membentuk sudut lurus atau saling berpelurus maka kita bisa tentukan pertama kita tentukan dulu nilai X agar bisa mencari besar sudut ADB 2X tambah 30 derajat disini ya 2X tambah 30 derajat tambah X tambah 36 derajat sama dengan 180 derajat oke kemudian kita selesaikan aljabarnya kita hitung atau kita jumlahkan X dengan X konstanta dengan konstanta maka kita kumpulkan 2X tambah X tambah 30 derajat tambah 36 derajat sama dengan 180 derajat 2X tambah X yaitu 3X kemudian 30 tambah 36 yaitu 66 derajat sama dengan 180 derajat kemudian kita cari X nya ya berarti kita peroleh 3X sama dengan 180 derajat kurangi 66 66 ini pindah ruas ya nah sehingga 3X sama dengan 140 derajat X sama dengan 114 derajat dibagi 3 ya diperoleh diperoleh sama dengan 38 derajat kita sudah peroleh nilai X nya maka cara yang keduanya adalah masuk ke inti pertanyaannya yaitu besar sudut ADB dari gambar sudut ADB yaitu 2X tambah 30 derajat 2X ini artinya 2 kali X X nya sudah ada yaitu 38 berarti kita bisa tuliskan sama dengan 2 kali 38 derajat ini X nya di pertama kita silapkan oleh 2 kali 38 derajat tambah 30 derajat berarti kita kalikan dulu ya 2 kali 38 berapa? ya betul 76 berarti sama dengan 76 derajat tambah 30 derajat sama dengan 106 derajat maka kesimpulannya adalah besar sudut ADB sama dengan 106 derajat baik inilah pembahasan tentang sudut-sudut saling berpelurus kita akan lanjut ke pembahasan sudut saling berpeniku dan sudut saling bertolak belakang tetap semangat untuk belajar matematika selesai 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 selesai